hai 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 memulai untuk mengadakan sebuah kegiatan yang bersifat posisi menurut saya yang ditanggalkan disini semoga berikutnya ini bisa lihat diakinakan rutin untuk tiga bulan semuanya tujuan utama kami adalah meninggalkan kualitas dan paling tidak kita menambah wawasan dalam perbedaan kembali jalan di muka bumi ini terlalu besar polusinya yang heavy heavy itu kenapa karena dia disemprotkan di intek manifold lihat ini Pak jadi injekternya atau nosornya kalau kita pasaran itu nyemprotnya di intek di intek manifold gulibannya atau apa lagi namanya ada orang-orang gulibannya manifold karena dia nyemprotnya dimanifor ini ada teman baik karena apa aku nyemprot disini banyak yang mempun jadi bensin tuh langsung mongbon disini Pak nyemprot tadinya berupa kabut setelah menempel manifold menjadi bensin lagi atau cahaya ini jelas sekali pembakarannya kurang sehingga jalan keluarnya, gak lah, kok gak ada seperti ini panci, semprotnya langsung ini bawa nih, gak jadi udah gak, naik ceronewong ini udah nikah semua ini ya ceronewong langsung juga aku gak ada nanti kembali, nanti nanti ini keselamatan ya, wang sewek ini wang berakan, bener bawa kamu bawa kamu itu bergurang susuai menenggung manifold kalau belum langsung ruang bakar seruah seruah sampai lihat apa ya Pak ya ini nyemprotnya adalah langsung di ruang bakar itu yang dimaksud tanda-tanda G tadi, direct ya gasolin GDI gasolin direct jadi bensin itu bukan lagi disemprotkan di manifold seperti Xenia terus V itu masih tetap tanya-tanya lalu saya duduk dengan tangan mbak mu itu apa aku ingin bangkrut sebagai orang cemah ada generasi 1 generasi 1, Euro 2 aku bentuknya kuno tapi udah kementer suaranya sih kementer tapi ya pun bagi lo kementer generasi 1 tapi yang tersebut itu common range ya padahal sekarang common range sudah generasi ke-3 ke-3 ya itu sudah Euro 4 oke sekarang kita jadi ingat loh ya yang membedakan mesin-mesin Euro 4 adalah sudah apa nyemprotnya sudah di uang bakar berarti ini katanya yang kembali ke bapak-bapak kalau nyemprotnya di uang bakar berarti tekanan soalnya kira-kira harus lebih tinggi atau tidak dibanding yang nyemprot di manifold lebih tinggi karena uang bakar kan ada kompresinya pak ya ya betul ya lanjut ini penting untuk bapak sekalian bapak tahu bahwa bapak selingkali di bagian itu sudah sebojangan sama kalian tiap customer data tapi sebetulnya kalian diuntik-untik bapak itu sebenarnya ada cuma ada empat yaitu gini yang pertama itu adalah SU ingat ini dimanapun ada SU contohnya kalau engine ya SU engine kemudian ada RAM SU RAM ada transmisi SU transmisi kemudian ada listrikan body atau pengabelan namanya SU kabel namanya BCM body body control mark model ada airbag ada ESP ada IPS power steering semua jadi satu mobil itu disini 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 lima sampai enam ECU nah dia selalu ada ECU nah di dalamnya setelah ECU itu ada empat ini yang harus beringat-ingat bapak pertama adalah sensor pasti ada sensornya contoh kalau di mesin ada sensor CKP CMP ada sensor TPS APP yang IAT ICT gitu kemudian setelah jauh sensor itu ada namanya actuator actuator ini mode karuan yang melaksanakan tugas kalau sensor itu yang menginformasikan Pak melaporkan ini panasan mesin segini posisi gas gini dan lain-lain tapi kalau actuator itu yang melaksanakan tugas yang melaksanakan tugas itu contohnya Pak bisa injektor nozzle bisa coil bisa ISC dan banyak sekali bisa nah ini yang saya bapak lupakan kalau ini sudah hafal ada sensor ada actuator ada sensor itu ya itu lagi banyak sensornya bisa 10 ya actuator itu juga banyak bisa 10 contoh aja actuator coil aja 4 kalau Pak yang bisa dikatakan itu hafal di sampan injektornya 4 8 terus ada motor kerotel 5 ada valon untuk turbo kenapa ya kan itu semua kerotel kerotel ini pokoknya yang obat terus ada relai relai untuk starter relai untuk mobilizer itu juga masuk nah yang dilupakan ini ada dua ini ini apa sih dua ini di dalam adalah ini canvas canvas itu kabel komunikasi Pak seperti telepon kita itu kalau zaman dulu telepon komunikasi nah komunikasinya itu contohnya apa contohnya yang lari ke sketul namanya OBD2 itu OBD2 itu Bapak tau semua lihat di matancak kan sketul itu itu namanya disebut dengan ini canvas kemudian yang satu lagi ini penting harus tau meskipun sekarang belum nanti ada pelatihan-pelatihan pembukaan tersebutan pembukaan 4 milikan ini pembukaan berikutnya mungkin bisa bahas ini juga user input sensor itu namanya apa itu adalah flash SU remapping jadi memodifikasi program SU supaya mobil lebih mirip ya mesin mesin lebih mirip mesin lebih paritannya enak ya kan itu yang dimaksud disini ya ini user input sensor jadi sensornya bukan dari mesin tapi dari manusia dari laptop ini itu dengan nomogram SU ya SU flash remake sedangkan ini cekentul ini ini hanya torparasi sekarang nanti setelah ini Bapak bisa lihat keuntungan-keuntungan dari dari jurupat atau komponen itu apa pertama ini emisi emisi atau penangkotnya itu lebih bersih kalau yang diesel biasa itu kalau digas kan hitam ya Pak ya bapaknya hitam malah tambah seneng ya digas adanya yang sebuah bisa menang bis itu bis Jakarta Surabaya atau malah sebagainya digas mulai seneng yang cemuzumi masalah menggabung tukang parkir yang asongan diberi jalan mati cepat digagak karena dia doso sepire sepire dia doso di kaki tambah dia doso 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 bisa jadi kak rosor ya kan kita insya Allah anggota BMR ini tidak seperti itu mentalnya beda dengan pekanin lain ya kita ikuti yang standar-standar lain dan yang kedua particulate emission itu gini kalau di diesel itu namanya opasitas jadi yang warna hitam tadi itu ada kebutiran-kebutiran kecil jadi yang masuk ke paru-paru bisa merusak paru-paru itu namanya partikel partikelnya akan berkurang jadi pertama keuntungan dari kompeten itu satu emisi gas buahnya lebih ramah lingkungan dan juga partikelnya berkurang dan terpenting disini pak suaranya halus mobil diesel serasa mobil emisi emisi kan tidak mungkin tidak mungkin sampah ini menggerangi diesel kalau taruh terusin bensin halusin sampai ini mekanik kan pengalaman mobil kan itu 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 mekanik 20 tahun saya itu 60 tahun pengalaman mengganti mekanik setiap tahun sudah sampai selamat suaranya semua selamat terusin usah menurut ini kok berjual kerumuk usah ya berhub bisa itu itu orang bukan usah diusah iya bisa mati nah sensornya apa bisa sampai seorang hidup batinan bisa sensornya cek apa rusak gak gak oke gak putus scanner Jadi artinya itu mitologi, misalnya-misalnya itu tidak teranggung lagi ya Apabila orang yang ngomong di sini, kalau mau makan, jangan ngerti, makan, dan lain-lain Jadi itu seperti itu, karena itu saya ketahui pengalaman itu Sampai merupakan suara-suara ini tidak terpakai sekarang Karena misalnya dari teknologi berbeda Lagi ini ada sebagai generasi penurus gitu Dari mekanik-mekanik zaman dulu sudah pola pikirnya juga menggunakan telepronik segalanya, bukan? Nah, terus, hemat dan bakar Pak Jadi injektor itu dalam SU-nya itu bisa mengatur Keniritan daripada penggunaan suara itu lebih sekitar 20% dibanding dengan diesel yang rotali Atau yang mungkin lain, seperti itu Kenapa? Kenapa kok bisa ngiritnya luar biasa? Karena sudah menggunakan SU, gitu Kalau dulu kan menggunakan kontrol ratingnya Atau vacuum atau apa itu kan Governor mengutar gitu Nanti kontrol ratingnya diubah mana, ngiring-ngiring kan Sekarang sudah berhubungan Malah ini, itu rada-rada-rada di situ Ganondol air di mana, beng Buang-buang, buang-buang Ini semua namun Buang-buang, itu dia selamat menikmati